Halo semuanya, selamat datang kembali di Unma Channel Oficial Kidrama dan yang untuk baru gabung, selamat bergabung di channel ku ya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan tombol lencengnya agar kalian dapat notifikasi dari setiap video terbarunya Nah guys, untuk videoku kali ini, aku mau membahas tentang beberapa idol kpop yang akan debut acting di tahun 2021 Siapa sih guys yang gak penasaran dengan mereka yang akan debut acting di tahun ini? Yuk kita simak videonya berikut ini Yang pertama, ada Jisoo Blackpink Anggota tertua dari girl band Blackpink Jisoo akan melakukan debut acting sebagai pemeran utama dalam drama yang tayang di JTBC dengan judul Snowdrop yang siap tayang perdana pada 28 Mei 2021 mendatang Berlatar tahun 1987, drama ini menghadirkan kisah romantis dengan latar belakang Universitas Pergengsi Jisoo akan memainkan peran utama Anyungcu, mahasiswa yang ceria dan menyenangkan Yang kedua, ada Irine Red Velvet Berbeda dengan Jisoo Blackpink yang akan debut di sebuah drama Leader sekaligus visual Red Velvet Irine bersiap untuk melakukan debut acting layar lebar Di film Double Patty akan siap tayang perdana pada tanggal 17 Februari 2021 Film Double Patty mengisahkan anak muda yang ingin mencapai mimpi mereka melalui berbagai proses Irine akan memainkan peran utama sebagai Lee Hyun Ji, seorang pembuah berita yang bercita-cita tinggi Yang ketiga, ada Jae Hyun NCT Vokalis dari boy band NCT Jae Hyun juga akan melakukan debut actingnya di tahun ini Yang mendapatkan peran utama di drama Korea bertajuk Dear M Drama ini akan tayang perdana pada tanggal 15 Februari 2021 Drama Dear M menceritakan tentang pencarian sosok bernama M Seorang komentator di forum anonim yang menjungkir balikan segalanya di universitas Di sini Jae Hyun akan memainkan peran utama sebagai Cha Min Ho Yang keempat, ada Byung Kwan A. C. E Anggota dari boy band A. C. E Byung Kwan, ia akan melakukan debut actingnya menjadi pemeran utama Dalam web drama Never TV berjudul Contract Relationship Starting Today Yang akan tayang juga di tahun ini Drama ini menceritakan tentang anak-anak muda yang mendapatkan tawaran berupa hubungan kontrak menjadi seorang trainee idol di sekolah Byung Kwan akan memainkan peran sebagai Ah Ba Ui, seorang influencer yang ramah dan dikenal sebagai orang yang tahu segalanya Yang kelima, ada Doyoung NCT Doyoung NCT didapuk menjadi pemeran utama dalam drama Dokorayu Stalker Drama bergenre fantasi yang akan dijanulkan tayang pada Februari 2021 Drama ini mengisahkan seorang siswa sekolah menengah berusia 18 tahun yang dapat melihat masa depan Dan Doyoung berperan sebagai Son Ji Woo, seorang siswa sekolah menengah yang sempurna dari penampilannya hingga kepribadiannya Nah, itulah beberapa idol K-pop yang akan melakukan debut actingnya pada tahun 2021 Idol manakah sih yang kalian tunggu dalam debut actingnya tahun ini? Yuk, komen di bawah dan jangan lupa untuk share, like, and subscribe Sub indo by broth3rmax